Nah Miliader, ini spesial banget karena hari ini kita akan membedah, kita akan tour rumah kece fully furnished, rumah baru di Cipete Compound. Nah rumah baru dan fully furnished ini dengan luas tanah 400 dan bangunannya 252. Jadi kamar tidurnya ada 4 dan kamar mandinya ada 4. Dan menarik juga disini ada carport 2 Miliader buat parkir dan juga ada ekstra slot parkir untuk tamu. Jadi menarik banget. Ini halaman depannya Miliader dan juga nanti jangan kaget karena halaman belakangnya juga besar banget ya tapi terdiri dari private pool. Harganya juga oke, rumahnya kece, semuanya barang yang ada disini Miliader udah bisa dapetin. Karena rumah baru ini fully furnished. Kita tunggu Miliader untuk showing ke rumah ini. Halo Miliader, balik lagi di channel The Miliard Team by Grandevida Property. Dan kali ini gue Sandi. Gue sendiri kali ini nggak sama Bima, tapi gue akan sama Bima di next episode ya. Nah Miliader ini spesial banget karena hari ini kita akan membedah, kita akan tour rumah kece fully furnished, rumah baru di Cipete Compound. Mantap ya, di Cipete Miliader. Nah oke, untuk akses dan areanya ini enak banget. Ini bener-bener lokasinya tepat di pusat Hunian. Jadi lingkungannya kanan-kiri adalah Hunian, perumahan, jadi tenang banget dan spesial banget lokasinya di dalam compound. Jadi bukan di townhouse, tapi di dalam compound, jadi kanan-kiri rumahnya bisa beda-beda. Nah itu menarik banget ya, dan jarang banget Miliader. Oke, tapi sebelum gue ajak Miliader masuk ke dalam dan membedah rumah ini, jangan lupa, like and subscribe channel The Miliard Team by Grandevida Property. Nah rumah baru dan fully furnished ini dengan luas tanam 400 dan bangunannya 252. Jadi kamar tidurnya ada 4 dan kamar mandinya ada 4. Dan menarik juga di sini ada carport 2 Miliader buat parkir, dan juga ada ekstra slot parkir untuk tamu. Jadi menarik banget. Dan yang paling menarik dari rumah ini untuk halamannya. Wow, halamannya Miliader bisa lihat di depan sini halamannya cukup luas ya. Untuk ukuran di dalam compound, ini halaman depannya Miliader. Dan juga nanti jangan kaget karena halaman belakangnya juga besar banget ya, tapi terdiri dari private pool. Nah, ini kita lihat di sini adalah area parkir. Ini untuk slot parkirnya di sini. Untuk area slot parkir di carport ini ditutupi oleh canopy. Sudah ada rangka besi baja di sini. Nah, Miliader bisa lihat di belakang gue di situ sudah ada pintu. Itu untuk menuju ke dry kitchen, dapur bersih, yang juga nyambung ke area service dan menuju ke akses untuk pool. Yaitu bisa maintenance pool bisa lewat sini. Jadi nggak ganggu ruang utamanya. Nah, kalau mau masuk dari depan ke area dalam, utamanya lewat sini Miliader ya. Ada tangga, di sini kita akan masuk ke pintu yang tadi. Oke, untuk di depan rumahnya sendiri, fasadnya juga kental banget. Nuansa industrialnya. Dan memang ini juga rumah modern tropis. Ini juga kelihatan dari depan. Plus juga ada nuansa kayu garis-garis. Ini juga banyak menghiasi area depan. Di sebelah kiri dan sebelah kanan juga banyak sekali nuansa kayu-kayu garis. Nah, ini adalah tangga. Cuman pendek sih, nggak terlalu tinggi. Ini ada lima anak tangga untuk menuju ke atas, ke ruang tamunya. Dan di sini area untuk depannya, ini juga sudah ada kursi-kursi. Ini bisa memandangi rumput yang cukup luas. Plus juga sudah ada lampu-lampu yang cantik banget. Plus di sini bisa kelihatan kaca. Jadi kalau misalnya mau ditutup kacanya, biar dari depan nggak kelihatan, bisa pakai horden dari dalam. Tapi kalau misalnya saat ini, kondisinya memang ini karena rumah baru. Jadi, Miliader bisa kelihatan dimensi kacanya pun besar. Nah, di sini ini adalah pintu utama untuk menuju ke rumah ini. Yuk, kita langsung masuk ya. Nah, begitu masuk, ini ada foyer, nggak begitu besar. Ini cukup kecil. Tapi di sini sudah ada kabinet untuk tempat penyimpanan sepatu. Ini cukup banyak nih, atas-bawah. Atas-bawah, di sini bisa simpan sepatu. Jadi, rapih banget nih, Liliader. Dan di kanan-kiri nih. Jadi, atas-bawah, kanan-kiri, ini untuk storage sepatu-sepatu. Itu mungkin dibedain cewek sebelah kanan, cowok sebelah kiri, atau sebaliknya ya. Jadi, rapih banget. Nah, di lantai 1 dan lantai 2, semua tiles-nya ini HT dengan konsep industrial juga. Jadi, agak warnanya lebih ke abu-abu ya. Dan ingat, di sini rumah ini fully furnished. Jadi, apa yang Miliader lihat, di sini semuanya termasuk ya. Oke, di sebelah kiri gue juga sudah ada tempat buat duduk-duduk. Di sini sudah dikasih karpet. Yang memang cocok banget karpetnya. Al-ala Scandinavian gitu. Ya, sudah ada dua kursi dan meja. Coffee table yang cantik. Emang cocok banget di area bawah tangga. Kalau misalnya mau difungsikan di sini, buat grand piano pun juga masih bisa. Nah, begitu ke kanan. Ini tadi kita lihat, ini adalah kaca yang besar. Dan kanan-kiri juga bisa dibuka, Miliader. Tuh, ini bisa dibuka. Sebelah kanan dan kiri. Jadi, penerangannya bagus. Untuk sirkulasi udaranya juga bagus. Ya, dan ini kita lihat meja makannya. Ya, meja makannya memang center ada di sini. Karena memang berdekatan dengan dry kitchen. Dan juga area keluarga di sini. Ini mungkin bisa muat sampai 8 orang. Kalau mau 10 orang pun juga bisa muat. Tapi memang harus lebih panjang lagi mejanya. Nah, ini di area makan juga sudah terdapat kabinet pendek. Ini bisa buat tempat-tempat, buat piring segala macam. Dan juga sudah ada beberapa lukisan di sini. Dan sebelahnya, nah ini bisa untuk powder room. Jadi, tidak ada untuk shower. Tapi cukup unik. Jadi, tilesnya sudah keramik yang kecil. Dan juga untuk saniternya, kita sudah pakai saniternya. Kohler untuk sink. Dan juga toilet seatnya. Jadi, cantik sih. Nah, kita menuju ke sebelahnya nih. Sebelahnya ruangannya juga cukup besar. Ini ruang keluarga. Sudah terdiri dari dua kursi dan juga sofa. Sudah ada karpetnya juga dan coffee table. Di sini juga menarik. Sudah memang cocok banget dikasih lampu yang model desainnya seperti ini. Kita bisa lihat di sini juga sudah ada TV cabinet. Di sini yang center dari area ini. Tinggal dikasih TV saja. Dan rumah ini pun juga miliar sudah terpasang 3 unit AC. Ya, bisa dihitung 1, 2, 3. Ini sudah termasuk semua. Ya, dan juga area keluarga ini memang kelihatan banget view-nya ke pool. Jadi, seru banget sih. Ini kalau misalnya kita sekarang tidak pakai roller blind atau horden. Tapi sekarang sudah bisa kelihatan nih. Jadi, kalau misalnya miliar ingin ditutupin juga masih bisa banget. Tapi sudah kelihatan tipis-tipis. Area patio-nya sama area backyard-nya yaitu private pool-nya. Yuk, kita geser ke kiri sini. Dan di sini adalah dry kitchen. Dan ini cukup menarik banget dry kitchen-nya. Karena memang sudah lengkap. Komplit sudah ada kabinet dan juga chiller yang dua pintu sudah tersedia. Dan juga sudah ada sink dan faucet-nya di sini. Ya, untuk preparation. Bahkan juga sudah disiapkan untuk meja makan. Kalau misalnya tidak ingin di meja makan. Bisa ada di sini. Plus juga di sini, melihat di bawah juga sudah lengkap kabinet-kabinet yang ada di bawah. Dan juga di sini di belakang gue. Nah, ini juga menarik juga nih. Jadi, cukup panjang sekali untuk countertop-nya. Sudah top table-nya sudah marble yang hitam. Di sini juga sudah ada cooker hood-nya lengkap. Sudah ada oven. Dan juga kabinet-kabinet. Dan karena ini panjang. Jadi, sepanjang dari kiri ke kanan gue. Itu sudah dilengkapi dengan kabinet-kabinet. Bahkan juga sudah ada kabinet yang di atas. Seperti ini bisa kelihatan. Nah, ini pintu kemana? Ini pintu yang tadi. Jadi, dari depan. Kalau misalnya mau punya akses ke area dry kitchen. Dan juga ke wet kitchen. Itu juga bisa lewat dari belakang sini. Oke, sekarang ini adalah dry kitchen-nya. Wet kitchen-nya di mana? Nah, wet kitchen-nya ini sebelahnya persis. Jadi, menarik banget. Di sini kita tinggal buka pintu. Nah, ini adalah bagian dari area service dan wet kitchen-nya. Jadi, bersebelahan. Tidak perlu jaraknya jauh. Jadi, bisa akses juga enak banget. Plus, juga ini kebuka. Jadi, aliran udaranya bagus banget. Kalau misalnya mau masak berat-berat juga di sini. Tidak perlu khawatir masalah aliran udaranya. Ya, penerangannya pun juga bagus. Plus, juga ini adalah area kerja atau misalnya mau jemur. Ini sudah tertata rapi. Ya, sudah pakai batu-bata di sini. Sudah ketutup rapi. Sehingga dari area kolam renang juga nggak bisa ngeliat adanya jemur-jemur di sini. Ya, ini komplit banget. Tapi, kita akan ngecek area kolam renang dan patio-nya yang seru banget. Tapi, sebelumnya kita akan ngeliat area atas dulu. Ya, ikutin gue. Kita ke atas. Oke, miliarder. Semua yang ada di lantai satu dan juga area servis. Sudah kita sebelum ke area pool. Kita ke atas dulu yuk. Nah, ini adalah tangganya miliarder dan di sini tangganya cukup nyaman untuk melangkah karena juga nggak terlalu terjal ya. Nggak terlalu curam juga. Dan di sini sudah ada railing-nya kayu dengan besi-besi hitam. Nah, begitu kita masuk ke lantai dua. Kita nggak langsung masuk ke kamar. Jadi, cukup enak banget layout-nya ya. Sama tiles-nya juga sama. HT dengan konsep dark abu-abu gitu ya. Dan di sini di lantai dua ini bisa ditaruh beberapa sofa atau beberapa kursi. Ya, dan di sini semuanya ruangannya kamar-kamar ya. Totalnya ada empat kamar tidur. Nah, sekarang kita akan lihat kamar tidur yang pertama yaitu kamar tidur anak. Yuk, let's go! Nah, ini kamar tidur anaknya cukup luas. Dan surprisingly, di sini sudah ada walking closet ya. Jadi, ada walking closet-nya juga di kamar tidur anak. Nah, menarik ya. Jadi, kamar tidur anaknya juga memiliki ukuran yang cukup oke juga. Dan di sini tiles-nya sudah pakai parket ya. Parket-nya juga yang warnanya terang. Jadi, membuat ruangannya juga terang. Dan di sini setiap kamar anak juga sudah dilengkapi dengan kaca. Dan sudah ada pengamannya. Jadi, tidak perlu khawatir untuk pengamanan di setiap kamar anak juga maksimal. Nah, sekarang dari kamar tidur anak kita akan melihat seperti apa kamar mandinya. Dan ini ensuite bathroom. Jadi, kita akan melihat kamar mandinya. Nah, kamar mandinya juga cukup besar untuk sebuah kamar anak. Dan untuk saniternya dan toilet seat-nya itu juga dari Kohler. Sudah dilengkapi dengan cermin. Sudah ada partisinya. Dan juga nuansanya tiles-nya warna hitam. Dan juga untuk lantainya pun juga terang. Oke, nah dari kamar tidur anak yang pertama kita akan melihat kamar tidur anak yang kedua. Nah, ini posisinya mirroring. Dan juga dia kamar mandinya sharing. Oke, nah kamar mandi sharing-nya ini untuk dua kamar tidur anak. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan toilet seat dan saniternya juga dari Grohe. Nah, untuk kamar tidur anaknya sendiri ukurannya memang lebih kecil dari yang tadi. Tapi ini mirroring. Jadi, kalau misalnya miliader merasa kamar tidur anak yang ini kurang besar. Kalau misalnya mau di jebol untuk kamar tidur anak yang sebelahnya, ini bisa banget. Jadi, paling dari 4 kamar tidur jadi 3 kamar tidur. Plus juga di setiap kamar tidur pasti ada jendelanya. Oke, ini kamar tidur yang pertama di sebelah kanan. Dan ini sebelah kiri juga semuanya sama persis karena memang sebelahan dia mirroring. Nah, berikutnya kita akan melihat seperti apa kamar tidur utamanya. Let's go! Nah, kamar tidur utamanya adalah ini. Menarik banget ya. Jadi, untuk ceiling-nya di jebol jadi tinggi. Lebih tinggi lagi. Dan ini yang membuat rumah ini semakin seru lagi. Oke, dan juga sudah ada kuda-kudanya dengan ornamen warna hitam. Sudah dilengkapi dengan lampu yang cantik juga. Nah, gimana untuk posisi dari tempat tidur? Begitu kita masuk, ini tempat tidurnya di sini miliader. Menghadap ke sana. Jadi, itu sudah TV-nya. Tapi, nggak perlu khawatir. Kok kamar tidurnya kecil? Nggak dong. Kamar tidur utamanya ada walking closet-nya. Di sini dia walking closet-nya. Jadi, ini tempat penyimpanannya untuk tempat baju dan semuanya. Walking closet itu terpisah. Sudah ada ruangannya sendiri. Plus juga pakai AC. Nah, di sebelahnya persis dari area kamar walking closet. Kita akan lihat master bedroom-nya. Let's go! Nah, ini dia master bedroom-nya. Sudah dilengkapi dengan bathtub juga. Plus juga sudah ada partisi. His and hers untuk showernya. Plus juga his and hers untuk sink-nya. Dan menarik banget nih miliader. Di sini sudah ada toilet seat yang tertutup. Jadi, ada pintunya. Jadi, di dalam sebuah box tersimpan toilet seat. Wah, seru ya! Nah, kurang lengkap kalau master bedroom-nya nggak ada balkonnya. Nah, ini dia balkonnya. Walaupun balkonnya nggak terlalu besar, tapi balkonnya juga nyaman banget untuk outdoor area. Dilengkapi dengan pengaman besi hitam dengan view ke depan ke halaman hijau yang ada di depan rumah nih. Nah, kamar tidur utamanya ini adalah area terakhir yang ada di lantai 2. Sekarang kita akan lihat area belakang atau area private pool-nya. Yuk, let's go! Oke, sekarang kita akan menuju ke area pool-nya. Dan untuk pintunya sendiri, ini pintunya juga dimensinya juga cukup besar nih untuk pintunya ya. Dan di sini adalah area cantik banget nih, area patio-nya. Di sini miliader bisa nongkrong-nongkrong. Dengan sebelahnya persis area private pool-nya ya. Private pool-nya pun juga panjang dan cukup lebar ya. Dengan dimensinya sekitar 4 meter. Dan juga ke sampingnya itu sekitar 10 meter. Jadi, lumayan banget nih. Cukup besar banget area pool-nya. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan kursi-kursi meja. Jadi, kalau misalnya mau dinner di area outdoor, ini bisa banget. Terus juga sudah ada kursi-kursi di sebelah sana. Dan juga sudah ada kursi gantungnya juga. Pemandangannya seru banget ya. Dan di area pool di sini juga mungkin biasanya ada dek kayu. Tapi kali ini dikasih rumput ya. Rumputnya rumput sintetis. Nah, di samping gue ini sudah dilengkapi dengan area untuk bilas. Jadi, kalau misalnya mau bilas sebelum masuk ke pool, di sini juga bisa ya. Nah, ini yang tadi kita udah jelasin miliader. Miliader di sini adalah lokasi untuk nyuci-nyuci, untuk area jemur. Jadi, bagus kan? Jadi, nggak kelihatan banget. Rapih banget. Tersembunyi ya. Nah, gitu miliader. Jadi, area cipete rumah baru fully furnished ini emang kece banget. Makanya, miliader jangan lupa untuk hubungin kita untuk lihat rumah ini ya. Segera hubungi yang ada di nomor di bawah ini. Tapi sebelum kita pamitan, udah pasti kita pengen tau area mana yang paling favorit dari miliader. Jadi, tinggal komen area favorit dari miliader, area bagian yang mana ya. Kalau gue adalah kamar tidur utamanya ya. Apalagi gue paling suka dengan toilet seatnya. Jadi, seru banget ya. Dia toilet seatnya juga ketutup. Jadi, nggak keganggu. Jadi, ada pintu lagi. Jadi, private banget ya. Nggak diganggu sama siapa-siapa. Bisa mencari ilham sambil menunaikan kewajiban setiap hari. Nah, gimana kalau misalnya area favorit menurut miliader untuk rumah ini? Bagian yang mana? Komen, silakan ada di sini. Oke, berikutnya kita akan mengetahui berapa harga rumah ini. Siap-siap miliader? Untuk merogoh kocek sedalam 11,9 miliar rupiah negosiable. Nah, seru ya. Harganya juga oke. Rumahnya kece. Semuanya barang yang ada di sini. Miliar udah bisa dapetin. Karena rumah baru ini fully furnished. Oke, jadi tinggal hubungin kita. Bisa ada gue, bisa Bima. Silakan nomor teleponnya ada di sini. Kita tunggu miliader untuk showing ke rumah ini. Oke? Jangan lupa like and subscribe channel The Miliar Team by Grandevida Property. Gue Sandi. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Ciao! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax